Intro Halo para pemirsa penggemar seni Ogogo Kali ini saya berkunjung ke banjar tengah desa Adar Sesetan dan Pasar Selatan Dimana Ogogo ini masih dalam proses pembuatan Dan kesemua tokoh karakternya sudah terbentuk Dan terdapat 11 tokoh karakter Yang nantinya memiliki panggung atau berti yang sangat lebar Dan Ogogo tersebut tergolong kategori Ogogo mekanik gerak Mari kita review karyanya Ogogo ini adalah karya dari Sekreturni Santigraha di banjar tengah Desa Adar Sesetan dan Pasar Selatan Yang diberi tema Wira Negara Dari tema tersebut Ditambah dengan keseluruhan ekspresi gerak yang ada pada tokoh-tokoh karakternya Ogogo ini menceritakan suasana atau gambaran situasi perkelahian atau peperangan Dan hampir semua tokoh-tokoh karakternya sudah terbentuk wajah Anggota gerak Anggota tubuh Serta jari-jarinya Saya mulai dari adanya dua tokoh yang berada pada sebuah kereta Yang tokoh berposisi paling depan Berperan sebagai kusirnya Dan tokoh yang berada di belakangnya Melakukan ekspresi gerakan memanah Atau sedang menarik busur panah Dilanjutkan pada bagian dalam rangkaan Dari kereta tersebut Saya melihat sebuah rangkaian besi dan bering Yang kemungkinan menurut saya dengan melihat kondisi tersebut Roda-roda yang nantinya akan dipasang pada kereta tersebut Bisa berputar Kereta tersebut ditarik dengan empat ekor kuda Dengan tintik tumpu Dari kereta tersebut berada pada area bokong atau ekor dari kuda yang berada Pada posisi di depannya Yang sedang berekspresi gerak terjatuh Sedangkan ada salah satu kuda yang diinjak tubuhnya oleh kaki kanan dari tokoh yang memiliki tubuh paling besar tersebut Dengan titik tumpu yang berada pada kaki kanannya Ogong tersebut menunjukkan ekspresi gerak yang hampir terjatuh Yang ditandai dengan bentuk tubuh bagian atas yang lebih menjorok ke belakang Dan melakukan gerakan mengangkat kaki kirinya Dan melakukan gerakan mengangkat kaki kirinya Dengan variasi ekspresi wajah pada setiap tokoh dari kereta-kereta tersebut Pada bagian leher dari obok tersebut Saya melihat adanya mesin mekanik gerak Disertai dengan adanya kabel-kabel pada fondasi bawahnya Melihat kondisi tersebut Kepala dari tokoh yang bertubuh paling besar tersebut akan bergerak mengikuti Konsep logika, estetika, dan etika geraknya Yang tentunya disesuaikan dengan konsep ceritanya Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan Terkait review karya gogoh tahun Saka 1945 Dari seketurunan-turuni Santigraha di Banjar Temah Desa Adan Sesetan dan Pasar Selatan Atau mungkin ada pemirsa yang ingin menambahkannya Bisa ditulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini Semoga dalam pengerjaan karya tersebut diberikan kelancaran dan selesai tepat waktu Sekian dari saya Salam seni salam pada bahas balik Om Santi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!